Hai halo traders selamat datang di Qt Capital official YouTube channel seperti biasanya saya akan membahas beberapa saham pilihan dari tim research Qt Capital yang menjadi rekomendasi kami untuk perdagangan besok Jumat tanggal 16 Agustus 2019 tapi sebelum lanjut nontonnya untuk kamu yang baru pertama kali nonton video kami ayo dukung channel kami ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini saham pilihan kami yang pertama adalah BST saham dengan kode BST ini hari ini ditutup di harga 300 candlenya lumayan bagus harganya koreksi dari 338 sampai ke 270 habis itu rebound sampai kemudian ditutup sekarang di tiga di harga 300 yang menarik klik adalah akumulasinya udah mulai kelihatan jadi kalau misalkan diperhatikan dari sisi chart akum lain disini udah terbentuk ada satu swing higher high dan higher low ini low yang pertama dan ini low yang kedua jadi udah ada bikin higher high kondisi akum yang sekarang sudah lebih tinggi dari high kondisi high akum di beberapa hari yang lalu itu pada saat harganya rebound dari harga 270 sampai kemudian ditutup di harga 300 juga waktu tanggal 6 Agustus kemarin di candle berikutnya tanggal 7 Agustus ada candle higher high higher low disini ada peluang dia bisa rebound hanya butuh satu konfirmasi ketika dia bisa harganya naik ke atas 304 yang sudah kejadian di tanggal 9 kemarin nah rekomendasinya adalah bisa by if break kalau harganya naik ke atas 306 itu adalah high tertinggi di tanggal 9 kemarin jadi di minggu-minggu kemarin dia sempat bikin high di 306 jadi kalau misalnya besok hari Jumat atau beberapa hari yang akan datang kalau harganya bisa naik ke atas 306 kamu boleh beli cut lossnya sih memang sedikit agak jauh di bawah 270 tapi upside nya juga lumayan lah ya satu banding satu karena resisten terdekatnya ada di area 338 352 338 itu adalah area tertinggi yang pernah dicapai di bulan Juli sedangkan yang di 352 itu adalah area tertinggi yang pernah dicapai waktu masih tahun 2017 jadi bisa dibilang dari tahun 2017 itu harganya itu nggak pernah lebih tinggi nah menariknya adalah dia sempat bikin higher high juga dibandingkan dengan posisi bulan April high di 338 itu masih lebih tinggi daripada high yang terbentuk di bulan April jadi udah ada satu swing higher high dan swing higher low nya itu juga sudah terbentuk itu waktu di pertengahan bulan Mei dibandingkan dengan pertengahan bulan November tahun 2018 jadi udah ada satu swing higher high dan sudah ada satu swing higher low sehingga bisa dibilang walaupun harganya nggak lebih tinggi dari high 352 yang pernah kejadian di tahun 2017 tapi secara overall dari bulan November sampai sekarang chart base ini juga cenderung bulis kok jadi nggak masalah kalau misalnya ternyata besok atau beberapa hari kedepan harganya bisa naik ke atas 306 kamu boleh beli cut lossnya di bawah 270 dengan resisten area di 338 352 jangan khawatir hari ini akumnya histogram akum histogramnya hijau di atas average jadi bisa dibilang satu hari ini big player cenderung dominan melakukan aksi akumulasi saham yang kedua adalah INCO candle hari ini membentuk pola inside bar range perdagangan hari ini berkisar di area 3450 tertingginya dan terendahnya di 330 range perdagangan hari ini masih di dalam range perdagangan hari kemarin yang mana tertingginya itu 3450 sama dan terendahnya di 3300 jadi polanya adalah inside bar pattern yang menarik ketika dia bisa breakout previous high yang terbentuk di pertengahan bulan Juli candle nya membentuk pola inside bar jadi setelah breakout ada inside bar di sini jadi satu strategi trading setup yang lumayan bagus dimana kalau misalnya besok INCO bisa naik ke atas 3450 kamu boleh beli cut lossnya di bawah 3300 ini trading setupnya lumayan bagus dengan area resisten di 3970 4020 area ini adalah area tertingginya yang pernah dicapai oleh INCO di bulan Februari kemarin Februari dan awal Maret jadi kalau misalnya dia bisa breakout 3450 kamu boleh beli jangan khawatir karena akumnya cenderung uptrend sudah didominasi histogram akumnya sudah didominasi oleh aksi akumulasi akumnya juga cenderung nanjak di sini menandakan bahwa dalam seminggu terakhir big player cenderung melakukan akumulasi di saham INCO jadi buat kamu yang belum punya INCO besok boleh beli kalau harganya naik ke atas 3450 cut lossnya di bawah 3300 dengan area resisten di 3970 dan 4020 nah selain INCO ada beberapa saham di sektor yang sama yang juga menunjukkan pergerakan yang positif contohnya adalah ANTAM kenapa tim kami tidak merekomendasikan ANTAM karena di beberapa hari yang lalu ANTAM sudah direkomendasikan dan kalau misalkan kita lihat posisi candle-nya terakhir hari ini dia ditutup di 11.20 tapi high-nya di 11.40 low-nya di 10.85 yang artinya range perdagangan hari ini lebih tinggi daripada range perdagangan hari kemarin jadi candle-nya membentuk higher high dan higher low trend-nya uptrend, bullish chart akumnya juga menunjukkan masih didominasi oleh akumulasi kita belum lihat adanya distribusi yang signifikan jadi buat kamu yang masih punya ANTAM boleh disimpen jadi boleh ibaratnya tidur dengan tenang ANTAM-nya masih bullish candle-nya masih higher high, higher low akumnya masih uptrend dan belum ada distribusi yang signifikan jadi kita belum melihat ada histogram yang warna merah yang berurutan jadi belum ada distribusi yang signifikan lah ya nah, karena si ANTAM ini sudah naik dan candle-nya juga masih higher high, higher low jadi menurut kami harusnya sih pembeliannya sudah dari kemarin-kemarin sesuai dengan rekomendasi kami pada saat itu ketika harganya breakout 10.80 itu untuk average up nah, jadi buat sekarang belum ada rekomendasi beli lagi untuk si ANTAM ini oke, kita lanjut ke saham ketiga di saham ketiga ada Indofood hari ini dia berhasil tutup di atas 7525 itu adalah high tertingginya yang pernah terjadi tiga kali di tanggal 9, tanggal 12, dan tanggal 13 jadi bisa dibilang dia sempat naik ke 7525 kemudian koreksi sedikit ada candle lower high, lower low di sini dengan low-nya di 7300 tapi gak ada konfirmasi dari candle-nya yang bikin lower low lagi jadi bisa dibilang ini belum jadi sinyal beris malah hari ini tutup di 7575 dan akumnya juga masih nanjak akum lainnya juga masih nanjak histogram akumnya juga di dominasi warna hijau yang artinya big player masih cenderung akumulasi kamu boleh beli untuk Indofood ini boleh langsung beli dengan cut loss di bawah 7300 dengan resisten di area 7850-7900 area ini adalah area tertingginya yang pernah dicapai di bulan Januari 2019 secara overall saham Indofood ini masih bisa dibilang cenderung bulis karena dari bulan pertengahan bulan Mei dia sempat bikin low di area 6000 kemudian di pertengahan atau mungkin cenderung akhir bulan Juli kemarin dia bikin low lagi yang lebih tinggi di area 6600-6800 jadi bisa dibilang sudah ada satu swing higher low di sini cuma kita tinggal tunggu apakah dia bisa breakout ke atas 7850-7900 kalau misalnya bisa breakout berarti ya uptrendnya masih berlanjut masih panjang uptrendnya akumnya juga masih uptrend untuk jangka pendeknya kamu boleh beli dengan area resisten 7900 mungkin jadi peluang upsetnya lumayan bagus ya dibandingkan dengan cut lossnya mungkin masih 1 banding 1, sekian lah ya selanjutnya selain Indofood ada satu saham ada beberapa saham lagi di sektor yang sama kita ambil contoh kayak misalnya ICBP nah ICBP ini bukannya jelek jadi sama-sama nggak jelek juga nggak lebih jelek daripada Indofood cuman masalahnya adalah ketika di tanggal 7 Agustus kemarin dia bikin candle yang upper shadownya itu lumayan panjang dia lebih panjang daripada bodinya sehingga ini membuat ibaratnya kayak ada satu apa namanya dari psikologisnya itu kayak sellernya itu udah mulai muncul cuman balik lagi kami akan melihat dari sisi akumnya disini histogramnya udah 4 kali histogramnya berwarna merah walaupun kecil cuman ini jadi satu ibaratnya kami mulai bertanya-tanya apakah big player-nya sudah mulai take profit ataukah memang ini hanya sedikit mungkin agak sideways antara dengan high-nya di 11900 dan bawahnya bagian bawahnya itu 10850 nah rekomendasinya belum ada tapi juga belum ada rekomendasi jual kamu baru bisa jual untuk kamu yang punya ICBP kamu baru boleh jual kalau harganya turun ke bawah 10850 tapi kalau nggak turun ke bawah 10850 hold aja terus walaupun ada distribusi tapi kalau misalnya harganya masih tetap bisa naik ya nggak apa-apa disimpan aja saham keempat pilihan dari tim research QT Capital adalah TBLA saham dari sektor agri ini hari ini membentuk candle membentuk pola outside bar pattern jadi high dan low yang terbentuk di candle hari ini itu ada di luar range perdagangan high dan low kemarin akumnya uptrend nanjak jadi merah di atas hijau hijau juga di atas biru dengan kecenderungan seminggu terakhir ini akumistogram didominasi warna hijau yang artinya seminggu terakhir big player cenderung akumulasi disini kelihatan bahwa high sebelumnya yang terbentuk di bulan Juni ada di area kisaran area 880 865 dan sekarang dia bikin higher high lagi ditutup di harga 900 ada higher high dan ada higher low low pertama di pertengahan bulan Mei low kedua di awal Agustus dia bikin higher low dan sekarang bikin higher high juga jadi hampir sama seperti si Inko tadi dia breakout resistant dan membentuk pola outside bar pattern ini jadi satu trading setup yang bagus jadi kalau misalnya besok hari Jumat bisa breakout ke atas 910 kamu boleh beli dengan area resistant ada di 1015 area 1015 ini adalah area tertinggi yang pernah dicapai di bulan Januari 2019 trennya sendiri dari sejak bulan November sampai dengan sekarang cenderung sideways tapi dengan range yang agak lebar dengan support di 745 dan resistant di 1015 995 tapi karena posisinya di tengah-tengah dan kebetulan ada pola yang bisa digunakan ini jadi satu trading setup yang mungkin bisa kamu jadikan trading idea untuk besok kalau misalnya harga yang naik atas 910 kamu boleh beli cut lossnya pendek aja di 865 dengan ekspektasi harganya bisa mencapai area resistant 1015 995 tentu saja kalau misalnya breakout malah lebih bagus akumnya uptrend dibandingkan dengan pola yang terbentuk di bulan Januari Februari ini akan sangat berbeda sekali di bulan Januari Februari akumnya downtrend dan akum histogram juga cenderung didominasi warna merah dan di bulan Mei sampai dengan sekarang akumnya cenderung uptrend disini ada perbedaan mencolok jadi perbedaan perilaku dari big player yang tadinya distribusi menjadi akumulasi jadi buat kamu yang belum tahu pengen beli apa mungkin TBLA bisa jadi satu trading idea ingat Baif Brick 910 dengan cut loss di bawah 865 dengan area resistant 1015 dan 995 ini nah itu tadi adalah empat saham pilihan dari Qt Capital sekian video kali ini jika kalian menyukai video kami silahkan klik tombol like saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai dengan selesai jika ada pertanyaan atau ada request analisa saham tertentu jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar silahkan share video ini ke teman-teman kamu akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan penulisan dan pengucapan sampai ketemu di video kami berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih